Tembok besar China atau di dalam bahasa China disebut Wanli Shangsheng Sistem benteng seperti ini dibangun di sepanjang perbatasan utara Tiongkok Tembok ini berfungsi untuk melindungi dan mengkonsolidasi wilayah negara-negara China dan kekaisaran terhadap berbagai kelompok nomaden di China Beberapa tembok sudah dibangun sejak abad ke-7 sebelum masehi oleh negara-negara Tiongkok kuno Kemudian pembangunan tembok tambahan dibangun oleh kaisar China pertama yang bernama Qin Shi Huang di sekitar tahun 220-206 sebelum masehi Namun saat ini hanya sedikit dari dinding Qin yang tersisa Dan setelah dinasti Qin banyak juga dinasti yang turut membangun dan mempertahankan beberapa bentangan dinding perbatasan ini pada abad-abad setelahnya Tapi bagian tembok yang paling terkenal saat ini dibangun oleh dinasti Ming yang berkuasa di tahun 1368-1644 Dan berikut ini adalah sejarah tembok besar China selengkapnya Orang China sudah akrab dengan teknik pembangunan dinding pada masa musim semi dan musim gugur antara abad ke-8 dan 5 sebelum masehi Selama masa ini dan periode negara-negara berperang berikutnya Negara-negara Qin, Wei, Zhao, Qi, Han, Yan, dan Songzan Semua membangun benteng yang luas untuk mempertahankan perbatasan mereka sendiri Saat itu benteng dibangun hanya untuk menahan serangan senjata kecil seperti pedang dan tombak Dinding ini sebagian besar dibuat oleh batu atau tanah dan kerikil di antara bingkai papan Dari semua tembok, hanya tembok besar Han lah yang terpanjang dari semua tembok Yaitu dari Mamitu dekat Yumeng Nguan ke Liaodong Selain pertahanan, tujuan lain dari dibangunnya tembok ini adalah untuk mengontrol perbatasan Yang memungkinkan pengenaan pajak atas barang yang diangkut di sepanjang jalur sutra Juga untuk mendorong laju perdagangan dan kontrol imigrasi dan emigrasi Selain itu, kemampuan pertahanan tembok besar ditingkatkan oleh pembangunan menara jaga Barak pasukan, stasiun Garnison Kemampuan pensinyalan melalui asap atau api Dan jalur tembok besar juga berfungsi sebagai koridor transportasi Pada tahun 221 sebelum masehi Raja Zheng dari Qin menaklukkan lawan-lawannya yang terakhir Kemudian menyatukan China dan akhirnya ia menjadi kaisar pertama di dinasti Qin Dan namanya menjadi Qin Shi Huang Qin Shi Huang berniat untuk membuat pemerintahan yang terpusat Dan ia berusaha mencegah kebangkitan raja-raja bawahan Lalu ia memberi perintah untuk menghancurkan bagian-bagian tembok yang membagi kekaisarannya Di antara negara-negara bawahannya Untuk mempertahankan kekaisaran dari serangan orang-orang Xiongnu dari utara Qin Shi Huang memerintahkan pembangunan tembok baru Untuk menghubungkan sisa-sisa benteng di sepanjang perbatasan utara kekaisaran Material utama untuk membangun tembok yang ada di daerah pegunungan adalah baru Sementara itu, untuk pembangunan di dataran rendah mereka menggunakan material utama tanah Tapi sayangnya tidak ada catatan sejarah yang masih ada yang bisa menunjukkan panjang dan jalan yang tepat Untuk dinding dinasti Qin ini Sebagian besar tembok kuno telah terkikis selama berabad-abad Dan sangat sedikit bagian yang masih ada sampai sekarang Jumlah sumber daya manusia yang digunakan untuk pembangunan tembok ini masih belum diketahui Tetapi beberapa penulis telah memperkirakan sejumlah ratusan ribu Atau sampai satu juta pekerja tewas untuk membangun tembok dinasti Qin ini Setelah masa dinasti Qin, banyak juga dinasti yang memperbaiki dan membangun tembok Untuk membentung serangan musuhnya dari utara perbatasan Kemudian pada abad ke-14, konsep tembok besar dihitungkan kembali di bawah kekuasaan dinasti Ming Hal ini terjadi karena dinasti Ming telah gagal untuk menguasai suku-suku Mongolia Setelah beberapa pertempuran berturut-turut dan konflik yang berkebanjangan dengan mereka telah memakan banyak korban di kekaisaran Untuk mengatasi masalah tersebut, dinasti Ming mengadopsi strategi baru untuk menjaga suku nomaden Agar tidak mudah masuk ke wilayahnya dengan membangun tembok di sepanjang perbatasan utara China Berbeda dengan benteng sebelumnya, tembok dinasti Ming lebih kuat dan lebih rumit Karena konstruksinya menggunakan batu-bata dan batu Dan di sepanjang benteng tersebut, dibangun sekitar 25.000 menara pengawas Ketika serangan Mongol terus terjadi selama bertahun-tahun Dinasti Ming mengeluarkan banyak superdaya untuk memperbaiki dan memperkuat tembok Menjelang akhir dinasti Ming, tembok besar ini berperan dalam mempertahankan kekaisaran terhadap invasi Manchu Yang dimulai sekitar tahun 1600 Namun suku Manchu akhirnya dapat menyeberangi tembok besar pada tahun 1644 Setelah Beijing jatuh ke tangan pemberontak Li Xicheng Kemudian Manchu sedang cepat merebut Beijing Dan akhirnya mengalahkan dinasti Sun yang didirikan oleh pemberontak Lalu ia mendirikan pemerintahan dinasti Qing atas seluruh China Di bawah pemerintahan dinasti Qing Perbatasan China meluas melewati tembok dan mengulia dijadikan sebagai bagian dari wilayah kekaisaran Sehingga pembangunan di tembok besar dihentikan Seorang pengelana ternama dari Afrika Utara yaitu Ibn Ubatutah Dikabarkan juga pernah mengunjungi China selama dinasti Yuan di tahun 1346 Kemungkinan ia telah mendengar tentang tembok besar China sebelum dia tiba di sana Dan ia menulis bahwa tembok itu sepanjang perjalanan 60 hari Pada awal abad ke-16 setelah orang Eropa mencapai wilayah dinasti Ming di China dengan kapal Menyebarlah kisah tentang tembok besar China di Eropa Meskipun tidak ada orang Eropa yang melihatnya secara langsung selama abad berikutnya Ketika China membuka perbatasannya dengan para berdagang dan pengunjung asing setelah kekalahannya dalam perang opium pertama dan kedua Tembok besar China menjadi daya tarik utama bagi perwisatawan Dan dengan banyaknya orang yang senang traveling dari abad ke-19 Hal ini membuat popularitas tembok besar menjadi semakin meluas Sebuah survei arkeologi yang menggunakan teknologi canggih Telah menyimpulkan bahwa tembok yang dibangun oleh dinasti Ming memiliki panjang 8.850 km Ukuran ini dihitung dari 6.259 km bagian dari dinding sebenarnya 359 km parit dan 2.232 km dari penghalang pertahanan alami seperti bukit dan sungai Survei arkeologis lainnya menemukan bahwa seluruh dinding dengan semua cabangnya Memiliki panjang 21.196 km Saat ini sistem pertahanan tembok besar umumnya diakui sebagai salah satu prestasi arsitektur paling mengesankan dalam sejarah Terima kasih telah menonton!